Karena kalau saya presiden, saya pemimpin, saya berkuasa kayak Pak Lord di negaranya Semua yang akan saya kendalikan informasinya ya tentang saya dong Semua hal yang ada di internet itu menurut saya harus diawasi Tidak boleh saya nakai orang berkegiatan di sana Nah sekarang masalahnya gimana lagi orang bisa melapor Apalagi mekanisme yang bisa kita punya masyarakat ini Ketika kita merasakan ketidakadilan yang luar biasa Selamat datang di Debat Politik Paling Asiksa Kuningan Ini dia Delik Debat Menggelitik Bindang tamu kita hari ini adalah seorang Youtuber Mantan anak buah dari Bu Sri Mulyani Sering ngomongin stoikisme yang kalau diterapkan sebenarnya susah juga Dan dia orang yang baru-baru ini mengungkapkan diri dia tuh suka sama karya Echiro Oda yaitu One Piece Jangan mati dulu sebelum One Piece itu tamat Tapi taukah anda ada anak kena penyakit kanker lalu dikasih tau ending One Piece Jadi tau kan kalau pengen tau endingnya gimana Kena dulu penyakit itu Ini dia kita panggil saja salah satu pegiat sosial media Ferry Irwandi Selamat datang Bung Ferry Gimana perjalanan ke sini aman? Jauh ya Jakarta Kuningan Jauh dong jauh banget bukan Kuningan Jawa Bukan Kuningan Jakarta juga Oke Lawan debat Bung Ferry Ini salah satu orang yang cukup berkuasa Di sebuah negara Tapi dia bukan presiden Dia Perdana Menteri Berkumis Berkumis Berbewok Berbewok Terakhir saya lihat berkumis doang sih Ini ada bewoknya Soalnya dia di BA Wak Doyok sekarang Oh i see Habis ketemu Elon Musk namanya Oke oke Dia adalah Lord Duto Pagi lah kaya Wuhh 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 Siis 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 Wih Wih Salim Mama Lord Salim ya Salim ya harus gitu ya Selamat siang Selamat siang Pak Duto Ya Saya dengerkan kan di negara Anda Di Republik Indigo Ya Itu Pak Duto adalah seorang Menteri Keintiman dan Investasi Bodong Betul Nah, Pak Duto di sana apa kerjaannya? Saya mengurus semua hal yang berkaitan dengan dunia ini Karena saya bisa menjawab berbagai macam posisi Salah satunya apa? Posisinya kasih tau, menggelandang, penyerang, apa-apa? Saya bisa back, bisa perang Di dalam pemerintahan? Di dalam pemerintahan semua hal bisa saya lakukan Asal ada yang tidak kecus Saya bisa langsung masuk ke sana, mengerjakan tanpa disuruh Karena saya gila kekuasaan Tapi di can.com, saya lihat Di negara Bung Duto ini ya Itu tuh semua menternya kayaknya gak ada yang kredibel gitu Ada yang kredibel cuma jadi tukang potret sama main musik gitu Kita memang memberdayakan konten kreator Makanya mereka bisa seperti itu dan saya bisa berkuasa ke sana Saya baru-baru ini juga habis bikin pabrik ya Oh iya, gimana tuh? Banyak, ada di Banten Ada di, ya sekarang lagi polusi kenapa? Oh karena pabrik dari negara Anda? Kan, emang karena mobilnya banyak aja Oh, itu kan kata pemerintahan sih ini Oke kalau kayak gitu Pak Duto, selamat nanti berdebat ya Karena mungkin Anda adalah tokoh yang mendukung undang-undang ITE di negara Anda Betul Semua hal yang ada di internet itu menurut saya harus diawasi Tidak boleh saya enaknya orang berkegiatan di sana Karena kalau terlalu banyak kegiatan tidak ada yang mengawasi Itu chaos Oke, itu dia Saya tidak berani melawan kepada Lord Karena terakhir ada yang ngomongin bisnisnya langsung kenal undang-undang ITE Saya lebih baik diam Boleh saya minum? Boleh, 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 boleh Gak usah minta izin Saya gak usah minta izin Pak, minum Pak Dari sudut pandang Bung Ferry ini ya Kan kemarin saya lihat tuh Bung Ferry ini di channel Youtube pribadinya itu ngomongin soal perpres Ya kan, perpres jurnalisme yang berkualitas itu Dan kayaknya cukup bersuara juga mengenai undang-undang ITE Nah, standpoint dari Bung Ferry ini seperti apa mengenai undang-undang ITE dan perpres jurnalisme itu Wah, ada Bapak cara ngadu-ngadu saya Kan sudah jelas di konten Anda ada tuh Anda ngomongin, saya kan nontonin, saya subscribe Ya Allah, saya cuma ngomongin stoikisme, sumpah Bukan stoikisme, bukan itu Dia coba pengen ngerampok bank, mas Itu money has Itu yang Itu money has, bukan stoikisme Ini kan kontennya cukup-cukup menyerang juga kan Cukup menyerang juga undang-undang yang merugikan, konten kreator Bung Ferry itu gimana melihatnya? Kalau saya lihat ya, saya jangan ngomong WITE dulu lah Maksudnya ada Pak Lord di sini Dia ngelot di negara lain Oh iya, aman Agak-agak takut saya ini, merinding saya dari sana Tadi aktivis-aktivis di negara dia di penjar-penjarain memang Jadi gini, kemarin itu yang kita bahaskan soal Pertama, fat press jurnalisme berkualitas itu Sebenarnya, itu aturan bagus ya Karena kan teman-teman media bisa mendapatkan keadilan Revenue stream yang lebih baik Dan kesejahteraan untuk semua orang itu kan Idea yang bagus Dan memang kita butuh ya, media ataupun aturan yang emang Nge-cover, ataupun memang mengendalikan arus informasi yang emang harus dikendalikan Misalnya kayak hoax atau apa Kayak tiba-tiba kita nggak mau lagi dong, kita terpapar berita Tiba-tiba dibilang, oh misalnya Bang Rahmet Ternyata separuhnya ikan gitu Ya tapi ini real loh, kayak sesuatu yang kita lihat gitu Yang selama ini nyebar di grup-grup WA Yang selama ini kita nggak masuk di grup-grup WA gitu Di grup-grup Facebook Itu banyak hal yang konyol Yang kita pikir seharusnya manusia dengan kepala dan isinya Itu tidak akan percaya Tapi banyak yang percaya gitu Ya semangatnya benar untuk mengendalikan itu Tapi masalahnya adalah Ada poin di PR Press itu soal kendali atas algoritm Itu kan mengerikan ya sebenarnya Karena kalau saya presiden, saya pemimpin, saya berkuasa kayak Pak Lord di negaranya Semua yang akan saya kendalikan informasinya ya tentang saya dong Hal-hal yang bagus tentang saya gitu Hal-hal yang luar biasa tentang saya Jadi saya pikir tidak seharusnya aturan ini Itu mengatur soal algoritma Sampai kita bisa take down gitu Kita bisa mengendalikan mana konten yang naik, mana yang nggak Kita bisa tahu algoritma berubah Kita bisa tahu apa yang bakal dinaikkan atau nggak itu kan Mengancam Tapi itu emang mengancam Saya sudah stop mendengarkan Bapak saya belum UU ITE loh ini Belum UU ITE Masih ngomongin Saya sudah stop mendengarkan setelah dia ngomong itu aturannya bagus Memang Nah bukan Bukan ngedukung maksudnya Bukan ngedukung aturan bagus Aturannya bagus Tapi Ada tapi-nya Jangan langsung aturan bagus Udah di-cut gitu Maksudnya begini loh Kalau kita ngomongin tentang algoritm Itu kan berarti pertanyaannya apakah Siapa yang ingin mengaturnya Apakah negara atau swasta Ya negara pasti dong Itu kenapa saya bilang Ya nggak negara dong Bapak Itu kenapa saya bilang Ya Allah Pertanyaannya siapa yang ingin mengatur algoritma ini Apakah negara atau swasta Negara Apakah Indonesia Atau Facebook Main Facebook Main Facebook Main saya Orang buat beli burung Nah Siapa yang ingin mengatur Pemerintah Itu maksud saya Lebih baik pemerintah yang mengatur semuanya Ya tapi kalau misalnya diatur pemerintah Nanti kan isu-isu yang beredar Itu mendukung pemerintah doang dong Kamu pernah denger Cambridge Analytica Baru tadi tuh Saya dengar Pasang kuping kamu baik-baik Ya Jadi ada suatu masa dimana Ada perusahaan bernama Cambridge Analytica Dia menguasai algoritma Dari Facebook Sampai akhirnya digunakan Untuk memenangkan Presiden Trump Yang untung siapa? Perusahaan Yang akhirnya berantangan siapa? Negara Kamu masih nasionalis nggak? Nasionalis ya Negara lah berarti Berarti emang harus diserahkan ke negara Betul Harus diserahkan ke negara Bung Ferry Nggak bisa sih sebenarnya Diserahkan sama negara Karena kita Kita bicara soal negara dan pemerintah Itu dua hal yang berbeza loh Ya nggak boleh ya Pemerintah tuh nggak boleh Mengendalikan algoritma Karena Conflict of interest disitu Pemerintah dibentuk dari jalur politik Politik dibentuk dari kepentingan golongan Makanya kalau sampai pemerintah Yang mengendalikan algoritma Semua posibilitas Semua kemungkinan buruk itu Bisa aja terjadi Nah baru masuk kita ke undang-undang ITE Mari kita throwback Di tahun 2008 Bagaimana UU ITE ini tercipta Awalnya kan salah satu poinnya Mengatur transaksi elektronik Ya Tapi pada akhirnya Tahun 2008 Seorang Frita Itu harus mengalami konsekuensi hukum Karena Mengeluh Di My Melis ya Zaman dulu ya Mengeluh karena perlakuan yang tidak baik Yang dia terima di rumah sakit Hmm Nah Sampai ada koin waktu kita Ariel Noah Ya Ya Salah satunya korban dari ITE itu Ya Dia dikenakan Karena video itu Ya Karena video itu Bayangkan Bayangkan Can you imagine that Emang berbahaya Kok bagus Orang Harusnya dia nih Bisa bikin video-video yang lain Ades-ardes langsung terbongkar Tapi bagaimana keadaan keluarganya Banyak-banyak sahaja sekarang Hei Kamu tidak tahu Saya tahu semuanya Gue mau masuk Karir gue di Youtube Masih panjang Saya tahu semuanya Sudah diam aja lah gue Bira-bira lain belum Hei Saya mengendalikan semua data Di negara saya Big data ya Pak Big data Ah big data-nya big data Ngomong sama mahasiswa UI Hei Ngomong sama Budi Mas Sujat Miko Waduh Dia mah nyebut nama sih Orang udah juga lagi tahu Jangan nyebut nama Kan kalau misalnya itu di BIM Nggak masuk poinnya orang Itu 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 keresahan ya Sampai terakhir kemarin Ada guru yang dilecehkan secara seksual Dia Menceritakan Betapa dia dilecehkan Dan akhirnya Kena sama UU ini Maksud gue Emang di sebuah negara yang berada Memang Harusnya Memang ada aturan dalam mengatur Dan melindungi orang dari fitnah Melindungi orang dari omongan jelek Melindungi orang dari perkataan yang tidak benar Atau memberi tahu akse Atau memberi bohong Cuma Karena Pada rentetan kejadian yang terjadi pada UU ITE ini Kebanyakan Undang-undang ini dijadikan alat Oleh orang yang punya duit Atau punya kuasa Untuk mereflesi orang yang Tidak punya kulit Dan tidak punya kuasa Makanya Saya tidak bilang ini harus dihapus Tapi diperbaiki Oh diperbaiki Bagaimana mau perbaiki ya? Amandemen Amandemen Undang-undang Maka pilihlah wakil rakyat yang emang pengen Memperbaiki itu Nah Saya dengar ada satu capres yang pengen Siapa? Siapa? Sebut? Jangan Sebut! Siapa capres yang pengen? Siapa capres yang pengen? Mengubah undang-undang ITE itu Nanti dia bikin undang-undang baru Sebenarnya tanpa undang-undang ITE pun Emang orang selalu punya cara untuk menjarain orang Iya Undang-undang perbuatan tidak menyenangkan Ya kan? Kayak gini Tidak menyenangkan ini Cinta kebuka-buka Tuh, kayak gini juga Tidak menyenangkan ngikutin saya Tidak menyenangkan Tidak menyenangkan Tidak menyenangkan Tidak menyenangkan Kita tetap di topi Ya undang-undang ITE Karena ini kan membatasi kritik pak Ya Gak membatasi kritik Gak membatasi dong Gak membatasi dong Gak membatasi lah Undang-undang ITE itu dibuat Untuk mencegah para influencer-influencer tolol Maju ke permukaan Ya orang juga tahu kali Kalau misalnya itu kontennya Gak jelas sama gak jelas Gak jelas sama gak jelas Tahu kali Seperti yang dibilang tadi Orang sekarang bisa buat konten Barrier of entry-nya itu semakin rendah Aduh barrier of entry itu apa pak? Kasih tau dulu Jadi cara orang untuk bikin konten itu semakin mudah sekarang Bisa dengan pakai HP Kamu tahu challenge malaikat maut? Tahu saya challenge malaikat maut Bodoh kan? Apanya? Bodoh gak itu? Bodoh Orang-orang seperti itu yang kita targetin Supaya gak menyebar kontennya Lompatannya bukan orang seperti itu Yang pemerintah bapak targetin Bukan pak Tahu dari mana pemerintah saya? Oh iya saya kan ngeliat pemerintah bapak Anda terus kok di ECTP Emang kebanyakan beritanya di ECTP ya pak? Saya menonton Liputan 7 saya Liputan 7 Yang jam 7 Iya Hira kus no Apa fakta yang kamu dapat dari pemerintah saya? Bapak menggunakan undang-undang ITE versi bapak itu untuk orang-orang seperti perita ini Orang-orang yang mengeluhkan masalah dia Dianggap mengeluhkan Dianggap mencemarkan nama baik Padahal dia yang menjadi korban Hmm Betul tuh pak Oh negara saya gak ada yang kayak gitu bapak Masalahnya kita tidak tahu siapa korbannya sebelum itu diputus di pengadilan Eh kalau undang-undang ini diselenggarakan pak Masih sekarang diselenggarakan Ronaldo sekarang udah gak di Al Nasser pak Itu mindahin botol Coca-Cola itu kena ITE pak Kalau disini pak Nama baik itu ya Lah ini kan menjelekan Coca-Cola Mencemarkan nama baik ini Iya Di ruang digital Oh tidak dong Iya dong Tidak Dia memilih Coca-Cola itu Wah coca-cola rugi tiba-tiba Emang kalau saya memilihkan ini saya mencebarkan delik Ya delik kan Udah mau saya tuntut ini Loh kenapa kamu jadi pak itu? Kan kamu cuma bintang kamu Harusnya saya yang ngelaporin Kamu setuju berarti kan? Bukan bukan Kalau pakai undang-undang bapak Kalau di Republik kita gak ada Itu demokrasi sekali kita Iya Gak ada itu yang dituntun-tuntun Bapak Introfeksi lah Introfeksi dulu pak Terkadang negara itu memang perlu intervensi orang-orang yang bodoh Biar negara ini bisa semakin maju Ingat Saya di negara saya 2045 itu adalah masa emas Ya Jadi daripada orang-orang itu semakin banyak Ya harus di berantas dong Buat apa kita punya dunia maya yang banyak orangnya dan chaos Tapi orang-orang yang seperti itu ya harus kita atur lah Tapi si Jawa ini juga chaosnya cuma di dunia maya doang Di dunia Luna tidak chaos pak Karena dunia Luna chaosnya sama Ariel Jadi balik lagi ya Korban kedua itu Ariel Korban kedua Ariel Terus korban ketiga itu banyak lah Sampai per tahun itu bahkan dihitung 2021 Around 2021 itu sampai 38 orang Yang menjalani proses hukum karena UU ITE ini Wah banyak juga ya Banyak Dan sampai ada komunitinya Ada mereka semua bareng Dan terakhir yang gue tahu ya Ini lagi dibahas di DPR sana soal presisi undang-undangnya Karena diajuin ke MK 10 kali ditolak Balik lagi kalau pemahaman kita soal hukum Emang sulit untuk menghapuskan undang-undang ini secara keseluruhan Karena sebenarnya esensi dasarnya itu ada Tapi sayangnya beberapa pasal itu terlalu fleksibel Untuk ditarik kemana pun Nah ini harus dikasih linkupnya Dan gue ngelihat Misalnya balik lagi ke perpres jurnalisme berkualitas tadi Perpres jurnalisme berkualitas kalau jadi barangnya Itu bahkan lebih bahaya lagi Tapi daripada kita punya perpres yang asal-asalan Daripada kita ngasih duit ke konten kreator-konten kreator ini Udah kita kumpulin semua duitnya Bangun negara ini jadi lebih baik Jadi gimana nih? Mau dilanjutin apa enggak ini perdebatan? Ya undang-undang ITE menurut Bapak Bapak mendukung undang-undang ITE Ini banyak merugikan faktanya gimana? Saya minta Bapak merevisi itu Pak Iya revisi, bisa direvisi nggak? Tuh Saya udah suka dengan undang-undangnya Bapak udah pernah gunain nggak sih undang-undang ini Pak? Oh udah Udah Kemarin aktivis di Republik Indigo kan ngomongin dia tuh Ngomongin dijadiin thumbnail gitu Oh dia punya bisnis ya? Punya bisnis Yang merugikan satu provinsi katanya Oke Jadi ditangkap Saya senang Bapak kan berarti menguntungkan Bapak doang Menguntungkan Bapak doang dong berarti Lah Itu bukan menguntungkan saya doang Itu menguntungkan semua orang di negara ini Dengan adanya undang-undang ini Akhirnya dunia maya jadi aman Tidak ada hal-hal bodoh Kayak orang menyebarkan video porno Orang menyebarkan hoax Orang menyebarkan fitnah Tidak ada Semua aman Karena saya Dan teman-teman saya Yang mengaturnya Jadi Menurut Bung Ferry Ini emang Nggak diilangin banget Tapi emang harus di Aman demennya jadi Direvisi Jadi karetnya Itu tidak sekaret itu Soalnya Jangan sampai orang-orang dikriminalisasi Padahal dia bukan kriminal Jadi bisa mengontrol opini publik Jadi kagak bisa mengontrol itu Lord Duto Nah Sekarang mau tanyakan saya Cuma satu Jadi tadi kita berdebat Saya mau nanya Bapak dibayar berapa? Nah kan itu ber Bukan tiktoker Bapak dibayar berapa Sama Meta? Nah Kenapa jadi sama Meta? Bapak dibayar berapa Sama Google Untuk menyebarkan ini? Agak banyak sih Pak Tapi terserah Bapak Saya bisa bayar lebih banyak Ah kita bisa ngobrol Setelah aja Pak Nah gitu Kalau misalnya mau ngelarang-larang Kasih duit Eh bukan Bukan gitu Bukan gitu Nggak bagus negara kalau kayak gitu Ya tapi kan kalau misalnya Emang pemerintah mau Ya ngasih duitnya Tiap WA aja Oh oke 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 apa-apa berapa? Nanti minta ke Mening Oke Nanti Masalah ini sebenarnya bisa selesai dengan Ya dengan duit saya yang banyak Misalnya saya punya beberapa pabrik Di sini saya suka bikin polusi Oh senang di sini ya Orang-orang bikin polusi ya Tapi Berarti Di amandemen setuju Untuk dirubah Ya nggak lah buat apa Kita merubah halnya Nggak ngilangin Ini nggak ngilangin Pak Cuma dirubah doang Eh buat apa kita merubah halnya Sudah bekerja dengan baik Nggak bekerja dengan baik Pak Bukti Cip banyak banget orang-orang yang Justru jadi dipindah anak Itu minoritas lah Di Negara kamu Berapa banyak orang ya? Pak Lord Duto tuh harus sadar Bapak karena kaya aja Bapak bisa bilang kayak gitu Coba Bapak miskin Karena Bapak berkuasa Saya belum pernah miskin Coba tuker nasi Bapak Dulu pas saya kecil rumah saya dihang lekir Kecil rumah saya Rumah saya dimintai kecil Kenapa? 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 Kenapa jadi bawa-bawa masa kecil? Bentar lagi ada mikrofon Maksudnya Bapak tuh pernah susah nggak dalam kondisi yang seperti sekarang? Iya Bapak Jangan waktu kecil Semua orang kecil bilang Aku susah Pak Dedy Cobitri juga susah Semua susah Pak waktu kecil Pak Karena kalau misalnya ini Undang-undang ini terus berjalan Ini kan mengontrol opini publik Sementara ini negara demokrasi Orang boleh ngomong apa aja Pak Asal dipertanggungjawabkan Ya pertanyaan saya coba balik lagi ke awal Lebih baik siapa yang mengontrol opini nya? Apakah negara atau swasta? Ya nggak dikontrol Bapak Jangan dikontrol Bapak itu sekolah aja belum selesai Pak Bapak harus ngerti dulu Algoritma itu diatur seperti apa gitu loh Wah saya dulu belajar IT Wah gimana? Bapak film badut IT tuh IT Apa-apaan IT Ya IT kalo di satu-satu huruf Yang alien itu ETE ETE Kalo yang punya perusahaan ETE juga Iya ETE Ini kan undang-undang ETE Kan nggak ada urusan ya Bapak itu Sama ini Tolonglah gitu Eh udah banyak nyebut tokoh ini Saya kira main-main nama Iya kakak jangan main-main nama Isinya masih bisa digoreng yang lain Ya kamu yang mulai Ya soalnya nih kita terus nih ada berdua nih 2 episode Ya kamu yang mulai tadi Ya saya kakak mulai orang disuruh Panitia juga ini mulai Ya Panitia yang bilang sebut ETE sebut ETE gitu Itu Ya Bapak jangan main salah-salah kaya gitu Enggak ini kan maksudnya Dari tadi kan kita ngomongin tentang undang-undang ETE Gak usah ngomongin yang tidak ada kepentingan dengan undang-undang ETE Ya itu ETE tadi ETE Oh iya ETE Jangan sampai dia itu kebawa-bawa disini Karena tidak ada dia Agensi disana gitu Oke Ini kan jadi bumerang untuk masyarakat yang mau bersuara terus tiba-tiba dibungkam Pak Kalau misalnya Bapak tidak mau merevisi Tidak mau mengamundemen Pasalah karet-karet semua Nanti kan berbahaya untuk masyarakat Pak Gimana kalau misalnya orang pengen nge-prank pacarnya Aku sayang kamu, prank gitu Wah ini perbuatan tidak menyenangkan undang-undang ETE Kan jadi kagak asik Pak hidup Pak Kalau misalnya seperti itu Ya ngapain dia nge-prank? Bukan Kan kadang-kadang orang juga nge-prank Kagak dengan niat Pak Ya kalau nggak ada tuh Tapi juga kesempatan Pak kata Bang Naip Tapi sebenarnya ada poin yang benar sih Dari Pak Lord Apa yang benar? Masalah yang itu challenge-challenge menantang maut itu Itu kan harus dihapuskan Itu membahayakan Memang bangulu ETE harus dihapuskan Bukan! Bukan! Apanya dihapusin Dihapusin apa? Orang-orang seperti itu dihapuskan Ya udah orangnya aja Nah sebenarnya seharusnya Kalau perlindungan elektronik itu Dari hal-hal seperti itu Nah Itu baru efektif undang-undangnya Yang Bapak bilang menangkal kebodohan itu Jangan orang lagi protes Setelah didolimi malah ditangkep Nah itu Bapak misalnya Kadang tuh orang tidak tahu Bagaimana caranya memprotes Akhirnya jadi meresahkan orang Itu yang sebenarnya kita berusaha dengan Karena selama ini mereka tidak didengar Pak Setelah melalui proses yang baik Dan betul santun dan sopan gitu Setelah melalui semua proses hukum yang berlaku Tetap aja dihiraukan Ketika mereka speak up Mereka ditekan Mereka didengar? Enggak ada Bapak Didengar dulu abis itu ditekan Pak Iya Bukan isunya yang Ditekan dulu denger Teken Eh denger dulu Orang ditekan mana bisa denger Pak Tapi emang kayak gitu di negara Bapak ini Oh iya iya Teken dulu denger nanti Ya Sebaru mati Iya iya itu Tapi intinya adalah semua masalah itu tuh didengarkan Kita tuh sebagai pemerintah Ya kita mendengarkan semua opini masyarakat lah Bapak jangan mendengar untuk menghukum Pak Kebanyakan di negara ini Bukan negara Bapak ya Di negara Bapak itu Ketika orang mengkritik dengan keras Yang dibahas kerasnya bukan kritiknya Nah itu dia Poinnya Iya Oh kritik harus sopan Kritik harus santun Kritik harus benar-benar Kita tuh negara yang santun loh Jangan kritik gitu loh Kita negara yang santun Buat kenapa mengkritik harus dengan turun ke jalan Harus dengan bakar Buat apa seperti itu Merusak fasilitas umum Itu kan merusak fasilitas umum Itu merusak negara juga Wah bener sih Pak Halte Basway itu Pak Apa? Miliaran Pak Orang kena pengaruh di sosial media Halte Basway dibakar Pak Itu kan sayang banget Iya Ya merugikan Berarti emang Orang-orang seperti itu harus dikenain UU ITE Emang apakah orang-orang itu dikenain UU ITE sekarang? Dikenain kok Orang di iniin sama Mbak Nana waktu itu Ada detektif ya Gimana caranya kita mau kenain orang-orang ini dengan bebas Kalau kita mau pakai sedikit aja Langsung diprotes sama orang-orang Wah bener Tapi nggak pakai UU ITE Bapak harusnya Bener 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 Harusnya pakai Pakai pasal lain Penghancuran properti publik Kan kita punya banyak undang-undang Tapi kan kalau misalnya itu Udah diselenggarakan UU ITE nya Orang jadi takut untuk bersuara di sosial media Kan Jadi tidak terjadi pembakaran halte itu Betul 100 miliar Itu 100 miliar Pak Itu maksud saya Enggak gitu dong Emang yang bakar siapa? Yang bakar orang-orang yang protes Orang-orang yang protes gara-gara dari sosial media Emang kayaknya harus di ini Pak Tapi bukannya Pak Rahmet lihat di kontennya Mbak Dana itu Yang bakarnya siapa? Orang-orang yang dari sosial media Oh yakin Bapak Ya iya dong Yakin lah ya Yakin lah ya Yakin lah ya Tapi kenapa nggak diproses ya Orang-orang yang bakarnya ini Karena kita mau proses pakai UU ITE Orang-orang langsung Eh jangan pakai UU ITE Oh itu alasnya Itu kenapa nggak diproses ya Itu mengambat Itu mengambat Terusnya dari awal Padahal UU nya masih berlaku ini Masih berlaku makanya Tapi mereka memilih untuk tidak menggunakan saat CCTV itu terungkap Iya Iya Karena karena gini loh Tapi ketika Kita kan gini Kita tuh sebagai pemerintah kadang suka bingung Oke Orang kita juga rakyat bingung kok Iya Pak Kita selalu-selalu bingung Bapak yang bisa Yang harusnya tidak ditangkep Bapak tangkep Yang harusnya Bapak tangkep Menghilang Udah-udah Kita break sejenak Kita mulai lagi acaranya Karena tadi break Kirain masuk iklan ternyata belum ada brand disini Jadi saya lupa Kalau disini belum Ada endorse Saya tidak panas sih Pak Saya hampir siram aja Aman-aman Oke kembali lagi ke masalah Undang-Undang ITE ya Ini kan Berbahaya sekali Menurut saya ya Undang-Undang ITE ini cukup berbahaya sekali Karena ini bisa jadi memperang ke masyarakat Ya kan masyarakat mau mengkritik tadinya Dengan cara yang halus Dengan cara yang benar Dengan jauh yang benar Malah keserang balik dengan undang-undang ITE ini Pak Duto Enggak Enggak, enggak ada seperti itu Enggak ada seperti itu Buktinya banyak yang di penjara Pak Dari undang-undang ITE ini Pak Itu di penjara karena memang meresahkan Kalau orang baik mah tidak akan Lah Pak penjara itu isinya Pak kriminal Pak Bukan orang-orang yang meresahkan Pak Kalau isinya orang-orang yang meresahkan Nanti pacar saya juga Bisa masuk penjara Pak Dia meresahkan terus orang Kalau misalkan orang-orang yang baik itu masuk penjara Kita tidak mungkin memperlakukan seperti itu Kita juga punya hati Kita juga punya otak Kita tahu mana yang pantas untuk masuk penjara atau enggak Kalau misalkan dia Jadi menurut Bapak perempuan yang dilecehkan oleh atasannya di sekolah Oleh kepala sekolahnya Itu layak masuk penjara Pak Pertanyaannya seperti ini sekarang Kita tidak tahu cerita dibaliknya seperti apa Kita sudah tahu cerita Sudah ada buktinya Sudah ada Pak Bapak itu belajar dulu dong Sebelum jadi pejabat Bapak ini Kagak langganan ini Kamu kenapa pikir-pikir di sana udah enggak netral kamu? Wah enggak saya masih netral Saya masih netral Cuma kan saya Ngomong berdasarkan akal sehat Nah akal sehat saya mengatakan Ya benar Memang ini bisa memangkes opini-opini publik Yang diperuntukkan untuk siapapun di muka bumi ini Ya opini kan ada caranya beropini ya Misalkan kalau dengan beropini dia langsung share data-data pribadi Nge-share data-data chat itu kan melanggar UI TE Itu data privasi Ya kalau itu setuju Ya jangan setuju dulu Bang Men Eh apanya? Ya enggak bisa kayak gitu juga Rana privasi itu dibatasi dong Apa yang disebut dengan privasi dan Apa yang tidak disebut dengan privasi Nah tapi kalau misalnya orang yang setuju Kalau chatnya mau di publik kan enggak apa-apa kali? Ya enggak apa-apa Ya berarti ada konsensual kan kalau memang setuju Nah sekarang masalahnya gimana lagi orang bisa melapor Apalagi mekanisme yang bisa kita punya Masyarakat ini ketika kita merasakan ketidakadilan yang luar biasa Banyak caranya kok Bagaimana Bapak? Anak zaman sekarang ya Bapak dan tadi ngomong banyak-banyak tapi apa? Kasih tebut satu Anak-anak zaman sekarang itu Karena sudah terlalu sering terkena sosial media Jadi cuma berpikiran cara untuk melapor itu lewat konten Lalu lewat mana Pak? Banyak caranya bisa dengan datang ke pengadilan Pengadilan kita udah bagus Penuh pengadilan Pak Bapak, masa kita datang ke pengadilan Pak? Iya Pak Aduannya aja belum ada Pak Iya Kalian kan ingin mendapatkan keadilan Ini datang ke pengadilan Ya Allah Tilang kita Pak Datang ke pengadilan Pak Ya kan banyak bisa lapor polisi Banyak caranya Aduh kalau ini gak berani gue Aduh 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 Bikin perpecahan Pak Bikin perpecahan Pak Bikin perpecahan Ingat Kata slang apa? Apa? Polisi yang baik hati Aduh Aduh Gak apa gue terima undangan aja Aduh 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 Bapak, tolonglah Pak. Ini mungkin karena background saya yang sangat mencintai orang tua sana. Background anda hordeng. Sama tripod. Sama jadwal syuting. Sama jadwal syuting di belakang. Oh, ada syuting sama Pak Jokowi. Mantap kali kondisi. Keren. Jadi kondisi raja nggak datang-datang, Minta-minta datang dia ya? Iya. Ini kita yang ditelepon. Mungkin karena background saya yang sangat cinta sama orang tua saya, Jadi ketika ada orang yang ngomongin tentang orang tuanya, Saya langsung pengen, Ah, UITI lah. Tapi kalau misalnya mama saya setuju-setuju aja, Saya ngomong gitu kan. Ini kan yang jadi masalah adalah, Orang takutnya mengkritik dia saja, Terus tiba-tiba jadi di penjara gara-gara ngekritik. Pak, orang kalau masuk penjara nih Pak, Ditanya Pak, kenapa bang? Kebunuh orang. Oh takut. Kenapa bang? Dijentulin sama yang lain, Pak. Sipir juga diketawain. Ya Allah, gara-gara nge-tweet masuk negara. Nggak apa-apa dong? Oh nggak apa-apa? Ya apa-apa dong? Kalau nge-tweetnya itu bisa berakibat perpecahan negara, nggak apa-apa. Bener sih. Kalau tweet bisa perpecahan negara, bener. Elon Musk juga nggak setuju pasti, Pak. Bapak ingat ya, beberapa tahun lalu itu sempat ada perpecahan di negara. Oh iya bener. Gara-gara apa? Betul. Wah Amerika Serikat chaos, Pak. Saya nggak mau tuh. Gara-gara konten. Gara-gara konten, Pak. Jadi gini ya. Kalau bisa satu negara itu pecah karena satu tweet, Berarti ada yang bermasalah sama negara itu. Ya itu, makanya disitu, Berarti ada yang harus dievaluasi dari negara itu. Kenapa kita bisa pecah cuma karena satu tweet. Ya kalau ada masalah. Bayangkan betapa paranoidnya negara ini. Mereka punya semua alatnya, mereka punya semua kuasanya. Tapi ternyata, itu tidak cukup. Mereka harus kontrol lagi sampai apa yang kita omongin. Saking mereka tidak percaya dirinya atas kemampuan mereka mengendalikan dan menjalankan sebuah pemerintahan. Oke lah. Pecah dari negara satu tweet. Berarti kan seburuk itu negaranya. Kita ngomongin masalah. Masalah itu butuh solusi. Nah sekarang coba, tunggu, tunggu, tunggu dulu, Pak Lord. Pak Lord, saya mau tahu ini. Bentuk-bentuk contoh satu tweet yang menghancurkan negara itu seperti apa. Contoh, contoh, contoh. Banyak. Nah contoh, kasih contohnya. Dari tadi Bapak ngomong banyak. Banyak, banyak, banyak. Ada, ada. Ada, ada. Kasih contoh satu, Pak dari tadi, Pak. Saya jadi ingat seseorang. Bisa kamu lihat di sosial media lah. Banyak, banyak. Lah kok nyuruh. Orang yang minta jawab, nyuruh sekarang. Oh iya. Kita ingat beberapa tahun lalu lah. Ya coba, coba yang Bapak ingat. Ada tweet yang tiba-tiba ngasih video orang mengucapkan. Terutama orang-orang pemerintah. Yang lagi kampanye. Wah Bapak nggak jelas ini ngasih contohnya. Yang jelas aja lah Pak. Takut, takut. Itu kan bukan satu tweet Pak. Itu satu video yang dipotong, Pak. Iya, yang jelas dong. Yang jelas? Apa itu? Satu video yang dipotong itu? Iya, yang mana sih? Yang mana? Kasih tau. Bapak kan lor? Iya, Bapak. Ya, gimana saya mendukung Bapak? Ya apa contohnya? Banyak contohnya. Jangan banyak doa. Apaan? Satu tuh, yang video tadi bener tuh. Video, ya. Apa-apa isi videonya? Kepulauan Seribu. Ya, Kepulauan Seribu. Ya, yang mana? Yang mana? Banyak. Hari wisata Kepulauan Seribu. Enggak, ini yang lagi ngomong. Ada orang sedang berkampanye di Kepulauan Seribu. Mengucapkan sesuatu yang akhirnya dipelintir oleh sebagian orang. Oh Bapak, memang benar-benar kurang literasi. Itu bukan UU IT loh Pak. Pengenaannya. Itu penistaan, Pak. Tapi justru orang-orang seperti itu harusnya dikenain UU IT ya kan? Itu penistaan. Itu penistaan, Pak. Beda kasus. Beda kasus ya? Beda kasus, Pak. Ini acaranya ada pejabat yang lebih mutu nggak? Tidak. Tidak. Karena kan ngundang pejabat itu kan butuh protokol juga. Oh iya. Kita tadi pengen ngundang Jobiden. Oh Jobiden. Cuma Jobiden lagi ke Sri Lanka. Terus abis itu ke Somalia, ke Tanzania. Tapi menarik sih, gue lupa juga. Kasusnya mana sih Bro Seribu itu? Iya. Kasus apa sih, Pak? Yang kata Bapak itu, Pak. Iya, Pak. Saya lupa. Yang videonya? Saya kira yang ngambil ikan gitu. Oh bukan. Bukan itu ya. Bukan yang Cagup Mediatski. Bukan. Yang mana sih, Pak? Aduh. Yang dulu viral kan kita, ingatan kita kan terbatas, Pak. Ini yang terbatas kan? Banyak lah. Itu yang zulzie. Viral! Ada orang. Harusnya ini ini gcmur gitu. Gak mungkin gcmur. Gak mungkin gcmur my script. Gak mungkin gitu, Pak. Hei, kamu cocek deh. Ini kan ke Indonesia, Pak. Bukan ini, yang Tim from Maria. �ier, Pak. straps. Jangan pilih pemimpin yang... Kayaknya. Yang mana? Aduh, Bapak ini tidak kredibel dari tadi. Bapak gimana sih? Itu agak-agak kurang. Sekarang pertanyaan saya, Pak Ea. Bapak bilang kan satu tweet itu akhirnya menimbulkan perpecahan. Ya. Perpecahan seperti apa sih, Pak? Buktinya kita masih di sini sampai sekarang. Ekonomi terus tumbuh. Kita masih di sini sampai sekarang. Ekonomi terus tumbuh. Itu karena tweet seperti itu sudah diberantas, nggak menggunakan duitnya. Kata-kata, Bapak sudah pecah. Itu negara-negara tweet itu. Ya itu kan beberapa negara. Akhirnya nih, ada negara-negara lain pecah. Kita tuh melihat dari negara ke negara lain. Tidak boleh sampai seperti itu juga. Wah benar, nggak boleh sampai begitu, Pak. Karena kan Undang-Undang ITI ini kan yang buat para ahli, Pak. Ahli hukum pidana, hukum perdata. Enggak, Undang-Undang ITI itu untuk mengatur transaksi elektronik, Pak. Iya. Cuman kan... Jadi benarnya, esensi dasar dari UU ITI itu adalah untuk melindungi. Transaksi itu kan pertukaran. Pertukaran. Semua hal yang bersifat pertukaran itu adalah transaksi. Pak, dulu Samsung nih. Dulu itu perusahaan mie ayam. Iya betul. Sekarang dia jadi handphone. Betul. Ya maksudnya itu kan jadi bisnis karet, kan? Bisnis karet. Maksudnya dari bisnisnya mie ayam, tiba-tiba kok jadi ini? Masa nggak boleh bertumbuh? Enggak gitu, konteksannya, Pak. Undang-undang juga bisa bertumbuh. Dari awalnya cuma untuk transaksi online, sekarang juga bisa untuk mengkritik. Itu bertumbuh, Pak. Namanya bisnis. Udah, undang-undangnya bukan untuk mengkritik. Namanya. Mencegah kritik gitu. Mencegah kritik? Iya. Ya kan tidak bisa dicegah. Kritik orang, jempol orang kan. Ya buktinya, buktinya banyak yang tertantap gara-gara itu. Kalau nggak ada yang tertantap dan nggak ada yang tidak ada, kan itu nggak masalah ya. Iya. Tapi sampai sekarang ini kita tahu. Tadi saya udah kasih dua contoh kaya. Wah bener, bener. Rekan saya banyak tuh. Rekan saya banyak tuh. Rekan saya banyak yang kayak gitu. Udah undang-undang ITE udah bermasalah, mau ditambah lagi tersepres judarisme berkualitas. Sebenarnya dua aturan ini bagus ya. Selama ada poin selama, kita sadar ada poin-poin yang emang harus di ejak lah. Undang-undang bikin yang ahli kayaknya tuh ahli gizi yang bikin Dato. Nah iya. Jadi menurut Bapak, ahli-ahli itu salah? Oh enggak, bukan ahli-ahlinya ya Pak. Bapak yang salah menggunakan. Loh, kenapa jadi saya disalahin? Loh iya. Undang-undang tidak pernah salah sebenarnya. Iya. Bapak yang salah menyalahgunakan undang-undang. Loh, kenapa jadi saya disalahin? Ke pulau ribu ayo Bapak ceritanya. Maksudnya begini loh, maksudnya begini. Ketika para ahli ini membuat undang-undang, dia pasti sudah tahu kan. Dia pasti sudah meneliti, oh undang-undang ini bisa digunakan untuk ini, ini, ini. Dia sudah tahu, tapi masih dibikin. Berarti kan ahli juga sudah tahu, oh yaudah memang diperuntukkan seperti ini. Jadi menurut Bapak undang-undang itu dibuat oleh? Para ahli. Ya Allah. Kita tunggu sejenak, karena kita masih mancing iklan. Silahkan. Ini belum ada endorse soalnya. Kita break sejenak. Ya, tadi kita mendukung endorse masuk. Tidak ada juga endorse masuk, brand belum masuk. Jadi kita tadi cuma melihat ada breaking news. Bahwa BNBP, BNMP ya, ini namanya ya. BNMP. Kedepan akan melakukan hujan terkayasa selama tiga hari berturut-turut. Waduh, itu Torona segede apa ya? Hujan terkayasa tiga hari berturut-turut ya? Itu bakal besar banget sekali, Toronnya. Baik. Kita kembali ke undang-undang ITE. Publik kan jadi takut, Pak, membahas isu-isu sensitif, Pak. Kenapa perlu takut? Takutlah. Nanti ketipik cara. Kalau benar, tidak perlu takut. Kalau benar, tidak perlu takut. Nah, kan mereka merasa benar. Merasa benar bukan berarti benar. Nah, benar juga belum tentu benar, Pak. Benar sudah pasti benar. Merasa benar belum tentu benar. Pak, hakikat kebenaran itu adalah ketika ada... Ust, jadi sulit, Pak. Tolong lower third-nya, ya. Benar itu kan untuk yang diuntungkan, Pak. Kalau ada orang berantem, yang ditanya, pasti dodoinnya ngaku korban. Yang benar yang mana? Jadi kebenaran juga sebenarnya pelita, Pak. Benar itu adalah fakta. Merasa benar itu opini. Fakta sudah pasti benar, tapi kebenarannya belum tentu fakta, Pak. Yang benar yang mana? Nah, karena kan kebohongan yang telakon berulang-ulang jadi kebenaran, Pak. Lah, itu belum tentu. Tolong dong nih, bantuin dong Bung Feni. Halo, Kolda Metro Jaya. Hah? Kenapa langsung nelfon? Oh, enggak. Saya mulai taat ini. Mulai ter-brainwos saya sama Pak Lord ini. Kenapa ter-brainwos? Jadi pengen ikut? Iya. Tadi di break, kita ngobrol sebentar. Oh, ngobrol sebentar. Tapi nggak sambil dipecut kan, Bapak? Enggak, enggak. Ada-ada nilai-nilai menarik yang disampaikan sama beliau. Setujuannya bukan karena ada sniper merah-merah di... Enggak. Kalau nggak disetujui nilai-nilai menariknya, ya mungkin ke situ kita. Telfon lagi halo, Paul Dramay. Aduh, tiba-tiba. Tolong diangkat ya itu, teman saya. Pak, jangan kayak gitu dong, Pak. Aduh, teman-teman konten, Pak. Kenapa langsung diseriskan? Ya, saya juga punya... Ya, ini nih, Pak. Bentuknya tadi. Makanya saya nggak suka ada break-break. Dua kali break tadi. Ya, karena ini terlalu tendensius, Pak. Terlalu banyak yang terjadi. Ini dari tadi saya... Udah 8 telepon masuk. Oke, oke. Nanti selanjutnya diangkat ya? Iya, iya. Tapi nanti ya, abis acaranya selesai, tadi diangkat aja ya, Pak. Berarti kita sudah masuk ke closing stage. Sebentar lagi Bapak nih yang di ini. Angkat aja. Angkat. Kamu pikir saya main main di sini? Enggak, enggak. Saya udah ini, mau udah pesawat. Ya... Udah pesawat tuh sampai sini nggak di SIM card. Pas lagi kita ke ini ya, pengunjung acara. Jadi closing statement dari Lord Butoh ini seperti apa? Mengenai undang-undang ITE ini? Closing statement. Menurut saya, negara itu harus mengatur semua data-data yang ada di negara tersebut. Jadi biar tidak diberikan kepada swasta yang akhirnya malah penguntungan swasta tersebut. Pertanyaannya cuma satu. Kita ingin menjadi nasionalis? Atau kita ingin menjadi globalis? Udah. Itu. Jadi negara harus mengatur data-data. Udah. Ada lagi nggak? Udah. Kalau dari Bung Feri gimana? Jadi globalis. Gue nggak ngerti. Lu nyari-nyari diksi aja kan lu. Supaya kelihatan keren lu. Supaya kelihatan keren lu. Lima aja kayak mata Najwa gitu ya. Keren aja tadi komisi lu masukin. Globalisasi, komisi, naturalisasi. Kok meremehkan saya? Enggak. Saya tidak meremehkan. Saya tidak meremehkan. Hanya saja ya. Kau pikir saya tidak tahu? Apa? Kau pikir saya, teman-teman saya itu biasa-biasa saja. Tidak tahu saya di sini. Itu saya dapat dari Mardigu. Globalis. Kabalis. Kabalis. Globalis cabal. Daging. Sontoloyo. Gimana Bung Sontoloyo? Eh, Bung Sontoloyo lagi. Bung Feri. Closing statement dari Bung Feri mengenai undang-undang ITE ini. Apakah tetap kekeh? Yus. Tetap. Undang-undang ITE itu harus direvisi. Supaya memudahkan kehidupan masyarakat. Dan tidak lagi merepresi masyarakat. Kedua. Refresi jurnalisme berkualitas. Rancangannya harus dikaji ulang. Supaya tidak ada pengaturan. Algoritma yang mungkin bukan cuma merugikan konten kreator ya. Merugikan konten kreator itu resiko teringan lah. Tapi merugikan lebih banyak lagi masyarakat. Karena ya, ini udah tahun 2024. Masyarakat semakin grow. Orang-orang semakin berkembang. Dan juga seharusnya pemerintah. Ataupun entitas terkait. Mulai sadar. Kalau teknologi itu nggak bisa diberi buku. Kemenang-kemenang pendapat itu bukan sesuatu yang bisa dibatasi. Ya kan. Karena kita udah punya produk hukum yang lain. Kalaupun kebebasan pendapat itu akhirnya merugikan sesuatu. Ya pakai produk hukum yang lain. Nggak perlu lagi ditambah lagi. Oke. Gitu. Dan semoga Republik ini bisa jadi lebih baik ya. Semoga apa yang sedang dibahas di DPR sana. Tentang resisi undang-undang ini berjalan dengan baik juga. Dan semoga rancangan proses jurnalisme berkualitas ini bisa bisa diulang-ulang. Kita nggak kacamata batu gitu. Kita nggak yang tutup mata. Maksudnya kalau melihat ada manfaat di situ ya wajah. Maksudnya kita bukan masyarakat yang hitam dan putih satu dan nol gitu kan. A atau B gitu. Kalau memang bisa didiskuskan ya lebih baik didiskuskan. Supaya mencapai kesepakatan bersama dan kenyamanan. Oke, luar biasa itu. Kepulangan 2024 saya mencoba perhubungan untuk menjadi Wali Kota. Heee? Kalau mau jadi Wali Kota mah itu baliho Erafon ganti dulu sama baliho anda baru bisa. Kalau nggak temenan sama Vokalistiji baru bisa. Kalau nggak minta sama Vokalistiji. Udah minta sama Vokalistiji? Ya udah kalau kayak gitu mudah-mudahan ya. Udah pilih mana emang? Belum tahu. Ya makanya pilih dulu yang warganya di Kota. Jangan depok, Dajjal turun di situ. Jangan. Pertama di situ. Ayah rojak di situ. Enggak, ayah rojak bukan fenomena alam. Nanti ketika abang sudah menjadi Wali Kota. Abang akan ngerti pola pikir saya. Berarti saya menjadi gubernur ya? Jangan gubernur dulu. RW dulu dah. baru pilih lurah sama kecamatan. Itu dia. Oke. Delik episode kali ini. Tetap di episode-episode selanjutnya. Ikuti Delik. Debat menggelitik. Memberikan masalah dengan masalah baru. Terima kasih. 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 Terima kasih.